Oke, kembali lagi bersama Kasagin Channel Kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan DOC dari umur 0 sampai dengan umur 1 bulan Yang harus dipersiapkan yaitu media kandang Kandang yang pertama harus bersih Seperti terlihat pada video Nanti kita akan beri alas berupa koran atau sejenisnya Agar kaki ayam tidak masuk ke dalam kawat ram Sisakan ruang udara untuk keluar masuknya udara di bawah lantainya Posisi lampu agak kepinggir agar saat penempatan air minum ayam tidak terlalu terkena panas Karena saya tidak menggunakan kertas koran sebagai alas Setiap 2 hari sekali saya akan membersihkan alas itu menggunakan kuas Untuk ayam nomor 0 hari sampai hingga 5 hari Kita berikan air gula Dan Pakan yang diberikan yaitu 5-11 tetapi sudah ditumbuk halus Agar ayam mudah memakannya dan pencernaan ayam menjadi lancar Di sana terlihat posisi lampu dan air itu berjauhan agar air nanti tidak panas dan menyebabkan air gula cepat basi Untuk pemberian pakan kita bisa langsung memberikannya di atas alasnya atau bisa menggunakan wadah pakan atau semacamnya Di sini saya sudah menumbuk pakan pabrikan 5-11 Untuk ayam usia ini saya memberikan pakan sehari 2 kali Pemberian pakan dilakukan di pagi hari dan sore hari Dan ketika ayam sudah berumum kurang lebih 1 minggu Kita bisa memberikan makan sehari 3 kali pagi, siang, dan sore hari Nah, nasum makan ayam di usia kurang lebih 1 minggu itu sangat bagus Dan sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ayam Jika sudah berusia 1 minggu atau kurang lebih 1 minggu Kita bisa menyampurnya pakan pabrikan halus ini dengan nasi Dan ditambah dengan air secukupnya Dan setelah umur kurang lebih 2 minggu Kita buka alas yang ada di bawah Di lantainya Karena menurut saya ukuran kotoran ayam sudah besar-besar Dan itu membuat amoniak naik Sehingga menyebabkan ayam gampang sakit Dan ini untuk di bawah kawat ram Agar untuk tempat penampungan kotoran ayamnya Saya menggunakan serutan kayu atau serbuk gergaji Agar nantinya bisa mudah dibersihkan Tidak lengket di alas berupa seng Untuk pemberian bakan ayam usia kurang lebih 2 minggu ini Saya menggunakan bakan pabrikan 5-11 Yang tidak ditumbuk Hanya saja saya mencampurnya dengan air Agar ayam lebih mudah untuk memakan dan mempelajar pencernaannya Untuk air minum kita bisa menggunakan air biasa Atau menggunakan vitamin berupa pitaci Dan setelah usia kurang lebih 1 bulan Kita akan memindahkannya ke kandang pembesaran Seperti pada video ini Setelah umur 1 bulan Kita bisa memberi bakannya Menggunakan bakan campuran Yang berupa campuran jagung Konsentrat Nasi Daun papaya Yang sudah dipincang dengan dedak Dan dicampur dengan air Ini tampak kandang pembesaran di kandang saya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan bunyikan lonceng Untuk memperoleh notifikasi video dari saya selanjutnya Terima kasih Bye